Warga yang tinggal di lingkungan Cigading, Kecamatan Ciwan dan Kota Cilegon, diresahkan dengan serangan serangga jenis kutu yang masuk hingga ke rumah mereka. Kondisi ini sudah terjadi sekitar dua minggu yang lalu. Banyaknya kutu yang masuk ke rumah memaksa warga setiap hari harus membersihkan halaman hingga bagian dalam rumah. Bahkan kutu terkadang hinggap kemakanan yang berada di dalam rumah. Tidak hanya itu, kutu juga biasanya hinggap di bagian tubuh dan menggigit bagian kulit atau masuk ke lubang telinga dan hidung. Bahkan salah seorang warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah telinganya kemasukan kutu. Warga sempat melaporkan kejadian ini ke pihak DPRD Kota Cilegon dan dinas terkait, namun sampai saat ini masih belum ada tanggapan dan solusi dari pihak terkait. Kutu tepung dari PT Nutrindo. Ini keadanya kutu ini sangat mengganggu kami, meresahkan. Bukan di sini juga berarti ibu? Iya, dari daerah sebelah juga sama di Tegal Buntu juga. Terutama daerah Cigading ini RT2 yang banyak. Ini masuknya kutu ini sejak kapan sih? Kurang lebih dua mingguan lah. Warga berharap pihak terkait termasuk pengelola pabrik bisa secepatnya mengatasi permasalahan yang dikeluhkan oleh warga. Ariel Maranus dan Rico Alfrido melaporkan dari Kota Cilegon.